Siapa yang kuat, dialah yang akan bertahan Itulah kata-kata yang sering melekat pada kehidupan liar binatang Beberapa binatang ada yang terlihat berbahaya karena secara kasat mata sudah terlihat berbahaya, contohnya seperti ular Namun tidak semua ular itu berbahaya karena ada ular yang tidak berbahaya sehingga bisa kita dekati Nah berikut ini ada beberapa binatang yang secara penampilan tidak terlihat berbahaya Namun sebenarnya pada situasi-situasi tertentu dapat berubah menjadi binatang yang cukup berbahaya Binatang-binatang apa saja kah itu? Nah disimak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian 1. Landak Mini Landak mini atau Atelerix albifendris adalah salah satu spesies landak yang dapat ditemukan di sebagian besar Afrika Tengah hingga Timur Biasanya akan tersebut di antara sabana atau lahan-lahan pertanian dan akan cenderung menghindari daerah yang berhutan Tubuhnya berbentuk oval dengan panjangnya antara 13 hingga 30 cm Dan biasanya ukuran tubuh betinanya lebih besar daripada pejantannya Landak mini ini terlihat sangat lucu dan mengemaskan sehingga sering dijadikan binatang peliharaan Karena manusia dapat menyentuh dan berinteraksi secara langsung dengan binatang kecil ini Namun yang perlu diingat, jangan membuatnya merasa terancam Karena ketika merasa terancam, secara tiba-tiba landak mini akan menegangkan otot-otot yang ada di punggungnya Sehingga membuat duri-duri yang ada menjadi tegak dan dapat melukai kulit manusia ataupun predatornya 2. Kukan Binatang jenis primata ini memiliki gerak yang lambat dan kadang disebut juga dengan binatang yang malu-malu Niktisebus memiliki bulu yang beragam pada tubuhnya seperti kecoklatan, kelabu keputihan hingga kehitam-hitaman Panjang tubuhnya ketika dewasa dapat tumbuh antara 19 hingga 30 cm Persebaran dari binatang pemalu ini meliputi kawasan Asia Tenggara kecuali pada wilayah Filipina Pulau Sulawesi hingga Papua dan gugusan Pulau Kecil mulai dari Bali hingga Nusa Tenggara Timur Karena memiliki gerak yang lambat dan terlihat mengemaskan Banyak di antara kita menyangka bahwa binatang ini merupakan binatang yang tidak berbahaya Namun ketika merasa terancam, kukang akan mengangkat tangannya untuk menjilat kelenjar racun yang ada pada langannya Agar ketika menggigit dengan gigi tajamnya dapat mentransmisikan racun yang dimilikinya Racun pada kukang ini cukup kuat untuk membunuh binatang yang ukurannya lebih kecil Namun ketika manusia terkena gigitan yang mengandung racun dari kukang Dapat menyebabkan syok anafilakis yang mengharuskan mendapat pertolongan dari fasilitas kesehatan 3. Biwara Biwara sendiri merupakan binatang pengarat semi-akwatik yang ukuran tubuhnya tergolong besar Dengan beratnya bisa mencapai 30 kg dan panjang tubuhnya bisa mencapai 1 meter Banyak orang yang mengira biwara ini sama dengan berang-berang Memang secara sekilas kedua binatang itu terlihat sama Namun sebenarnya berbeda karena biwara termasuk dalam famili Kastoridae Sedangkan berang-berang termasuk dalam famili Mustelidae Binatang dari jenus Kastor ini tersebar pada kawasan holaktik atau belahan bumi utara Binatang pengarat ini memiliki gigi yang tajam dan dapat dengan mudah untuk melukai manusia Memang secara sekilas binatang ini tidak terlihat berbahaya Namun pernah dilaporkan kasus di mana seorang nelayan di Belarusia meninggal setelah mendapatkan serangan dari biwara Gigitannya memotong arteri utama di kakinya Sehingga menyebabkan seorang nelayan tersebut kehabisan darah hingga akhirnya meninggal 4. Koala Binatang yang terlihat mengemaskan ini merupakan binatang herbivora yang berasal dari Australia Dan salah satu ciri khasnya adalah memiliki kantum pada bagian perutnya Paskolactocinerus banyak ditemukan pada daerah pesisir timur dan selatan dari benua Australia Memiliki berat antara 4 hingga 15 kg Dan dapat tumbuh hingga panjang 60 sampai 85 cm Binatang pemalas yang satu ini memiliki kebiasaan memanjat pohon Dan akan memakan daun ekoaliptus serta memiliki jam tidur yang panjang Mulai dari 14 jam bahkan bisa mencapai 22 jam dalam sehari Koala sendiri memanglah binatang herbivora yang terlihat tidak berbahaya Namun kalian perlu berhati-hati dengan binatang pemalas yang satu ini Karena dapat memberontak dan menyerang Baik itu sesama koala atau dengan binatang lainnya Bahkan juga terjadi pada manusia Digitan dari koala dapat dengan mudah untuk melukai kulit manusia 5. Burung Hantu Burung yang merupakan anggota dari Ordo Strigiformes ini Termasuk dalam burung yang buas Karena daging adalah makanan utamanya Dan akan sangat aktif ketika malam hari telah tiba Sekarang ini sudah banyak yang menjadikan burung hantu sebagai hewan peliharaan Karena ketika diem bertengger terlihat lucu dengan mata bulat besarnya Namun kalian juga harus berhati-hati dengan burung ini Karena tidak segan untuk menyerang manusia hingga menyebabkan luka Pernah dilaporkan di Atlanta, Georgia Terdapat beberapa serangan burung hantu pada manusia yang menyebabkan luka Dan serangan yang mematikan pada anjing peliharaan Serangan-serangan burung hantu tersebut terjadi ketika musim dingin Dan makanan yang mulai menipis Sehingga membuat kesalahan dengan menyerang manusia atau hewan peliharaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!